Halo sobat yang lagi break Tidur memang menjadi sarana manusia untuk istirahat ya sobs Tapi apa jadinya kalau saat tidur ternyata kita masih melakukan aktivitas yang tidak kita sadari Seperti sleep paralyze atau sleep apnea Pastinya pas bangun tidur kalian bukan makin seger tapi malah kecapean ya sobs Eits, tapi ternyata gangguan pada saat tidur bukan itu aja loh sobs Sebelum kita masuk ke video pembahasan, boleh dong klik tombol subscribe dan tanda lonceng Gratis kok! Sleep Broxism Gangguan tidur ini sebenarnya banyak dialami anak-anak Dimana pada saat tidur mereka akan mengeratkan gigi mereka Namun seiring berjalannya waktu banyak yang tidak bisa menghilangkan kebiasaan ini Atau justru baru muncul setelah dewasa Sleep Broxism sendiri biasanya terjadi karena orang tersebut mengalami stres atau anxiety loh sobs Jangan anggap enteng kebiasaan ini ya sobs Karena gangguan ini pastinya akan membuat gigi kamu rusak bahkan mengalami sakit kepala Somnambulism Kalian pasti tau kan sleepwalking? Nah, somnambulism ini sebenarnya sama dengan sleepwalking Dimana seseorang akan berjalan atau melakukan aktivitas saat tidur Baik dengan kondisi mata terbuka ataupun tertutup Penyebab kelainan ini biasanya adalah faktor keturunan sobs Tapi ada juga yang dikarenakan sedang berada di bawah pengaruh obat Sebenarnya hal ini akan berbahaya jika tidak ada orang yang tahu pendarita sedang mengalami somnambulism Tapi ada cara mudah nih sob untuk mengatasinya Yaitu dengan membangunkan orang tersebut 15-30 menit sebelum orang tersebut tertidur pulas Restless Leg Syndrome Kalian pernah gak menggoyangkan kaki kalian secara gak sengaja saat duduk atau sedang tiduran? Nah, ternyata itu adalah salah satu pertanda Restless Leg Syndrome loh sobs Kebiasaan ini biasanya ditimbulkan dengan adanya rasa gelisah di alam bawah sadar Memang kelihatan sepele sih ya Tapi nyatanya kebiasaan ini bisa semakin berbahaya seiring bertambahnya usia sob Untuk kalian mengalami kebiasaan ini Kalian bisa mengubah gaya hidup kalian Dan biasakan untuk menggerakkan seluruh badan saat ada keinginan untuk menggoyangkan kaki REM Sleep Behavior Disorder Kebiasaan ini biasanya muncul di saat tahapan tidur mimpi awal Gangguan ini biasanya menyerang anak-anak dengan memunculkan ilusi dunia baru Dimana mereka akan memimpikan sesuatu yang buruk seperti kekerasan, perkelahian, hantu, dan lainnya Gak seperti biasanya sobs Orang yang mengalami REM Sleep Behavior ini biasanya akan merasakan juga rasa kaget, sakit Bahkan ia bisa menggerakkan tubuhnya secara tidak sadar karena pengaruh mimpi tersebut Kalau di Indonesia mungkin gangguan ini biasanya disebut dengan mengigau sobs Exploding Head Syndrome Gangguan tidur ini sebenarnya baru ditemukan pada tahun 2000-an sobs Exploding Head Syndrome atau biasa disebut IHS ini biasanya terjadi pada kaum urban Gejalanya kalian bisa merasakan telinga berdenging atau bahkan terasa seperti ada ledakan dalam waktu beberapa detik sebelum terlelap atau saat bangun tidur Gangguan ini pastinya sangat mengganggu sobs Karena setelah HES muncul biasanya penderita akan merasa pusing atau demam Bahkan IHS ini akan memicu detak jantung lebih cepat dari biasanya yaitu 100 kali per menit Sleep Paralysis Kalian pernah dengar istilah ketindihan gak nih sobs? Itu loh yang biasa dikaitkan dengan mistis Dimana maluk halus sedang mengganggu kita saat tidur Hmm, tapi ternyata ada istilah medisnya loh sobs Ketindihan atau Sleep Paralysis adalah suatu kondisi Dimana kita tidak mampu menggerakkan seluruh tubuh kita saat tidur Tubuh terasa berat dan kaku sobs Sebenarnya Sleep Paralysis ini gak berbahaya loh Cuma kejadian ini akan membuat orang yang mengalaminya merasa lelah saat bangun tidur Sleep Paralysis ini biasanya terjadi karena beberapa hal seperti faktor genetik Faktu tidur yang berantakan Stress Posisi tidur yang telentang Dan gangguan penyakit bipolar Dari kelima gangguan tidur tersebut Kira-kira ada gak yang sering kalian alami? Wah, jangan dibiarin gitu aja ya sob Segera konsultasi Jangan lupa klik like dan subscribe ya sob Komen juga mendapat kalian di bawah Bye-bye Sub indo by broth3rmax